Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ubay Dillah Gapur Saya akan menjelaskan pesan dan nilai dari film Ora Bimbang Oke, check it out Hmm, disini saya mencium bau-bau adanya akan korupsi Oke, disini kita harus menjunjung tinggi sikap jujur Dan mencoba untuk tidak melakukan perilaku korupsi Walaupun keadaan sedang sepi Kedua, kita harus menyikapi situasi tersebut Dengan mengingat akan adanya sanksi hukuman Dan kuasa Allah SWT yang mahat tahu Hal yang akan saya lakukan ketika hal ini terjadi pada saya adalah Ingat akan azab Allah yang begitu pedih Dan mencoba untuk tetap bersyukur akan apa yang kita punya Pesan dan nilai yang bisa kita ambil yaitu Tetap menjaga amanah dan tanggung jawab Dan selalu bersyukur atas apa yang kita punya Dan selalu bersabar Mari, bersama STI kita bantai korupsi Kalau bukan kita, terus siapa lagi? Orang yang bisa mengalahkan koruptor sudah dilahirkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zulimati Syarifah dari Prodi PGMI STI Darul Kamal Video ini dibuat untuk menyelesaikan Salah satu tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi Dengan dosen pengampu Takyodin Zarkasi MPD Sikap yang bisa dipiru dalam film tersebut yaitu Sikap dari seorang anak yang berani menanamkan nilai-nilai anti korupsi Dan belajar tentang anti korupsi sejak ini Sedangkan sikap yang harus ditinggalkan dalam film tersebut adalah Sikap dimana tidak ada tanggung jawab Dari pejabat tersebut Atas tugasnya atau amanah yang sudah diberikan Dan tidak tanggung jawab atas kewajiban Yang harus menjadi contoh untuk keluarganya dan anaknya Yang kedua yaitu Sikap tidak berani mengambil keputusan Untuk tidak terjengungus kepada tindakan korupsi Yang ketiga yaitu Keinginan yang menyebihi kebutuhan Yang menyebabkan tidak bersyukurnya Atas rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita Jadi yang pertama Yang hendak disampaikan oleh film tersebut adalah Jangan pernah melakukan kebohongan Dan selalu berbuat jujur dimanapun dan kapanpun Pesan yang kedua Sikap-sikap apakah yang dapat kita tiru dari film tersebut adalah Bagaimana seorang anak yang mampu menanamkan dirinya Nilai-nilai anti korupsi Dengan mengetahui bahwa korupsi itu suatu yang tidak baik Sedangkan sikap yang harus ditinggalkan adalah Sikap yang tidak jujur dengan cara mengambil hak orang lain Demi kepentingan sendiri Apalagi harus mendengarkan atau mengikuti arhan Suatu yang tidak baik untuk diri kita Terutama untuk keluarga Sikap yang harus ditinggalkan adalah Sikap yang tidak jujur dengan cara mengambil hak orang lain Demi kepentingan sendiri Yang ketiga Cara menyukapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jiswida Wati Saya seorang mahasiswi STAI Darul Kamal Kembangkeran Daya Dengan pengambilan Prodi PGMI Dengan video ini Saya menyelesaikan tugas pendidikan anti korupsi Dengan dosen pengampu Pak Takyuddin Zarkasih MPD Baik langsung saja kita ke materinya Nah seperti soal yang sudah tertera di atas Di sini kita akan menjawab Pertanyaan mengenai film korupsi Yang berjudul Ora Imbang Teman-teman bisa menontonnya di deskripsi di bawah ini Baik kita lanjut Soal yang pertama Pesan dan nilai apa yang dapat diambil dari film tersebut Nah pesan yang dapat kita ambil yaitu Kita harus bertanggung jawab Selalu amanah Dan selalu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh orang yang mempercayai kita Sedangkan nilai yang kita ambil yaitu Kurangnya nilai moral Kurangnya rasa jujur kepada diri sendiri Dan kepada orang lain Dan soal yang kedua Sikap-sikap yang dapat diambil dan ditiru Nah sikap yang dapat kita ambil itu Atau yang kita tira itu Kita bisa melawan hawa nafsu untuk tidak melakukan korupsi Nah untuk soal yang ketiga Bagaimana menyikapi kondisi dan situasi Nah cara kita menyikapinya itu Kita memberikan kesadaran kepada orang untuk tidak melakukan korupsi Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan nama saya Rabiatul Adeliyah Saya mahasiswi dari SBAI Darul Kamal Prodi Pendidikan Guru Madrasa Ibu Gaya Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi Dengan dosen pengapu Tepudin Sertasi MPD Dengan adanya video ini Saya akan menyelesaikan tugas anti korupsi Yang berkaitan dengan film di atas Setelah menonton film tersebut Kita dapat mengambil beberapa persoalan Yang pertama Pesan dan nilai apakah yang disampaikan film tersebut Film tersebut menyampaikan pesan agar kita Selalu jujur, amanah, dan bertanggung jawab Dalam melakukan tugas yang telah dipercayakan kepada kita Kurangnya nilai moral Membuat kita tidak jujur kepada dia Maupun kepada orang lain Yang kedua Sikap-sikap apakah yang harus dipilih dan yang harus ditinggalkan Kita dapat mengiru sikap Pak Arto Yang sabar dalam bekerja dan mampu melawan Atau melalikan hawa natsu Untuk tidak melakukan kecurangan Kita tidak patut untuk mencontohi sikap Sikap apa yang bisa kita ambil Dan yang harus kita tinggalkan Sikap yang bisa kita ambil adalah Sikap tanggung jawab Ataupun jujur dan berani mengakui kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan Dan sikap yang harus kita tinggalkan adalah Jangan sesekali memanfaatkan jabatan kita Hanya untuk kepentingan diri sendiri Pertanyaan yang ketiga adalah Bagaimana kita menyikapi situasi seperti itu Untuk menyikapi situasi seperti itu Kita harus memberikannya nasehat-nasehat Atau masukan-masukan Supaya dia tidak melakukan tindakan korupsi Yang bisa menyebabkan kerugian bagi orang banyak Dan kita harus memberikannya Sanksi ataupun hukuman-hukuman Yang sudah berlaku Dengan menurunkan jabatannya Ataupun mungkin memberikannya hukuman Agar mengganti semua kerugian yang sudah dia lakukan Selamat menikmati